Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan dan tetap semangat dalam menjalani masa Prapaskah. Senang sekali saya Angelica Luciana dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Blasius Sumario SCY yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Sumario. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo salam damai. Selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih Mbak Lucy. Kabar baik dan penuh sukacita karena rahmat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir dan menyalurkan berkat cinta Tuhan bagi kita semua. Sahabat yang terkasih sebelum kita memulai permenungan pada hari ini. Marilah kita satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Sumario. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati kita dalam doa agar Tuhan menerangi kita untuk memahami sabdanya. Dalam benar Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapak kami, kaya bersyukur kepadamu. Engkau bersabda kepada kami untuk menyatakan gendakmu. Dan engkau membuka setiap hati untuk merasakan cinta kasihmu. Hadilah bersama dengan kami dalam permenungan hari ini. Agar kami juga terbuka hati kami melihat kebaikan-kebaikan dan karyamu. Sehingga kami semakin berkembira berbahagia di dalam kehidupan yang ternyata engkau selalu menolong membantu kami. Dan akhirnya juga kami semakin percaya kepadamu. Sebab engkau Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersuka citalah bersama-sama Yerusalem. Dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih bacaan liturgi pada hari minggu ini. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel. Dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah berpancang pada paras atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai. Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai. Inikah semua anakmu? Jawab Isai. Masih tinggal yang bungsu. Tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai. Surulah manggil mereka. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman. Bangkitlah. Urapilah dia. Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu. Dan mengurapi daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau. Di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya. Di jalan yang lurus. Demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam. Aku tidak takut akan bahaya. Sebab engkau besertaku. Sungguh tongkat pengembalamu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak. Dan pialaku berlimpah. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku. Selalu sepanjang seumur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhanlah gembalaku takkan kekurangan aku. Bacaan kedua. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus. Saudara-saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutnya saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Sekarang marilah kita satukan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Pada waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siluam. Siluam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasu dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan. Tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Kata mereka kepadanya, Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, Mengoleskannya pada mataku, Dan berkata kepadaku, Pergilah ke kolam siluam, Dan basulah dirimu. Lalu aku pergi, Dan setelah aku membasu diriku, Aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, Dimanakah dia? Jawabnya, Aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu, Kepada orang-orang farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah, Dan memelekkan mata orang itu, Adalah hari sabat. Karena itu orang-orang farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, Lalu aku membasu diriku, Dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, Sebab ia tidak memelihara hari sabat. Sebagian pula berkata, Bagaimana seorang berdosa dapat membuatmu jijat yang demikian? Maka timbullah pertentangan diantara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, Apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, Ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yaudi itu tidak percaya, Bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, Sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, Bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, Dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian, Karena mereka takut kepada orang-orang Yaudi, Sebab orang-orang Yaudi itu telah sepakat, Bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai misias, Akan dikucilkan. Itulah sebabnya. Maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, Tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu, Dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, Yaitu bahwa aku tadinya buta, Dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, Apakah yang telah diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelaikan matamu? Jawabnya, Telah kukatakan kepadamu, Dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali, Kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengajak mereka, Berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, Tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu, Kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga, Bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ketika tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, Melainkan orang-orang yang salah, Dan yang melakukan gendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, Tidak pernah terdengar, Bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, Dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang parisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, Kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, Kami melihat, Maka tetaplah dosamu. Demikianlah injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Romo Blasio Sumario, Dari bacaan pada hari ini, Sungguh luar biasa ya Romo ya. Tapi sebelumnya mungkin Romo bisa menjelaskan kepada saya, Dan juga sahabat, Arti Minggu Layetare di hari ini Romo. Terima kasih, Bu Lusi. Sahabat wasseroni, Katolik yang terkasih, Hari ini kita memasuki, Pekan Prapaskah keempat, Dan Minggu Prapaskah keempat, Sering disebut dengan, Minggu Layetare, Atau Minggu Sukacita. Seperti antipon tadi, Kita diajak untuk bersuka cita. Suka cita kita, Pertama-tama itu karena Allah menolong kita. Allah hadir bersama dengan kita. Dan pertolongan itu bagi kita, Orang Katolik sangat jelas. Mulai hari ini, Kita bisa menerima sakramen tobat dalam gereja-gereja. Sakramen dilayani, Untuk dilayankan untuk kita semua. Nah dalam konteks ini, Akhirnya kita juga tahu bahwa, Dengan Minggu Layetare ini, Tobat bagi kita bukan beban. Jadi tobat justru kita mengalami sukacita, Hati kita merasa gembira, Karena beban dosa dihilangkan oleh Tuhan. Dan kemudian juga, Dalam perayaan ini, Kita diajak, Dan disadarkan bahwa, Kesucian itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mulai pertindakan dosa, Dan kita kehilangan kesucian, Karena kesalahan kita. Jadi dengan penyesalan, Dengan pengampunan, Dengan tobat, Kita mendapatkan kembali kesucian itu. Maka juga, Kita diajak untuk, Memperbarui hati kita, Dengan demikian juga, Ramaduan akan tercurah, Di dalam hidup kita. Jadi itu yang disebut, Kita akan menjadi, Anak-anak terang kembali ya, Ramoyah. Ya benar, Bahwa kita diajak menjadi, Putra-putri terang, Dengan demikian hati kita, Sekarang menjadi terbuka, Bukan lagi tertutup dosa, Justru dosa dihilangkan dari kita, Kita melihat, Kebaikan Allah dan sesama. Ramoyah kan seringkali, Kita melihatnya, Bahwa dalam masa prapaskah ini, Adalah masa-masa yang sungguh kita, Seperti orang yang berduka, Ya Ramoyah. Dalam masa retret agung ini, Tapi di minggu yang terakhir ini, Minggu keempat ini, Ramadu tadi katakan, Adalah minggu yang suka cita. Artinya yang suka cita, Yang kita harus, Mengakui bahwa, Dosa-dosa kita telah dihapuskan, Seperti itu ya Ramoyah. Benar, Kita bersuka cita, Karena ternyata, Tuhan tidak meninggalkan kita, Yang lemah berdosa. Jadi justru Tuhan, Tuhan mau menerima kita, Asal kita mau membangun, Sikap tobat. Karena itu akhirnya, Dalam Ekaristi, Atau juga dalam liturgi, Liturgi hari ini, Liturgi Sabda, Kita mendengar, Bahwa Tuhan itu baik hati menolong kita. Seperti dalam bacaan yang pertama tadi, Kita bisa melihat dengan jelas, Bahwa, Tuhan melihat hati manusia. Sementara kita melihat dari segi fisik. Betul. Karena itu tadi ketika, Kita, Diajak untuk memilih, Biasanya kita melihat dari penampilan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan melihat dari apa yang ada dalam hati manusia. Lekat itu juga dengan pertobatan ini, Kita melihat bahwa, Ternyata Tuhan itu melihat hati kita. Nah, Di sini akhirnya kita semakin peka, Akan kelemahan, Kerabuhan kita, Tapi bukan kita menghidupi kelemahan itu. Justru dengan kepekaan itu, Kita bertobat, Kita bangkit, Bersama dengan rahmat Tuhan, Kita ingin, Memperbarui diri kita. Iya. Apalagi kita sudah melewati masa Prapaska, Kita berpantang dari sisi makanan, Ya, Romo. Terus kita juga berpantang dari sisi sifat-sifat kelemahan kita, Untuk menjadi kuat, Ya, Romo. Ya, benar. Pantang dan puasa kita ini sebenarnya hanya sekedar sarana. Sarana. Bukan kita puasa itu supaya dilihat orang, Tidak. Tapi justru kita berpuasa, Itu supaya kita mempunyai kesatuan hati kita dengan Tuhan. Dengan puasa, Kita menyadari sungguh kerapuan pribadi kita. Jadi, di liat pihak kita melihat rahmat Tuhan yang begitu mengagumkan. Maka kita ingin meninggalkan kelemahan ini, Dan bekerja sama dengan rahmat Tuhan itu. Maka juga, Kegiatan kita selama masa Prapaska ini, Kita dalam kehidupan kita berpantang, berpuasa, Itu menyisihkan dari sebenarnya yang bisa kita konsumsi, Untuk diri kita, Tetapi itu yang kita sisihkan. Kita utamakan untuk orang lain. Maka juga bantuan dari pihak gereja untuk kita, Kita terbantu untuk mengatasi egoisme kita. Mementingkan diri sendiri, Justru kita diajak untuk terbuka kepada kepentingan orang lain. Dan kita rela dengan sukacita membantu sesama kita. Akhirnya kita juga bisa lihat, Puasa bagi kita bukan berdampak untuk kita. Puasa kita, Dengan pantang puas, Dengan pantang itu, Juga kita memberi bantuan kepada orang lain. Sehingga hasil puasa kita, Juga dirayakan, Dinikmati oleh banyak orang. Makanya kenapa kita disediakan sama gereja-gereja, Adalah kotak APP ya, Itu salah satu fasilitas untuk kita menyisihkan dan berbagi ya, Ya benar, Karena itu juga dalam dinamika kita perlu merubah. Kalau selama ini kemungkinan, Kita ambil mudahnya, Nanti akhir bulan kita sisihkan sekian ratus ribu, Untuk APP keluarga kita. Jadi sebenarnya yang mau dibantu, Kita mempunyai kepekan pada orang lain, Maka ketika kita berbelanja, Atau anak-anak sekolah, Kita sedang berjajan, Ingat bahwa ada orang yang perlu dibantu, Maka mengurangi dari porsi yang sebenarnya hari itu akan dihabiskan. Nah dengan demikian, Kita merasakan ada kekurangan, Tetapi di lain pihak kita juga, Memberikan. Memberikan dari kekurangan kita untuk orang lain. Dan ini bukan menyisihkan dari kelebihan kita, Tapi justru ini sebenarnya yang kita putihkan. Dari porsinya kita sendiri ya, Dari kita sendiri. Maka dengan demikian, Ada suatu gerakan, Kita semakin peka dengan orang-orang yang menderita. Itu suatu yang ingin dibangun dalam pantang dan puasa kita, Selama masa Prapaskah ini, Yaitu kita mempunyai keterbukaan, Dan kepekaan terhadap orang lain. Sehingga semangat janda miskin, Dalam persembahan itu, Kita hidupi. Bukan memberi dari kelebihan kita, Tapi justru dari, Apa yang sebenarnya kita butuhkan, Itu kita berikan pada orang lain. Iya. Romo, berarti ya, Semoga di masa Prapaskah ini, Dan juga di Minggu Laitari ini, Kita lebih bisa, Berbela rasa kepada sesama ya Romo ya, Supaya iman kita pun, Lebih ditegukan dan dikuatkan, Untuk selalu berbagi dan peduli, Kepada sekeliling kita. Benar, karena dalam masa Laitari ini, Kita diajak untuk tadi bersyukur, Pertama-tama, Tuhan membantu kita dalam pembentukan hati. Sekali lagi, Bahwa hati yang mampu mencinta, Hati yang akhirnya juga membuat kita, Melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan sesama, Di situ akhirnya juga kita semakin, Percaya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Karena itu juga tadi, Kita bisa melihat dalam bacaan pertama, Samuel tadi, Dengan membawa tanduk, Itu yang ada dua fungsi, Pertama, Untuk trompet mengumpulkan orang, Tapi tadi juga untuk membawa minyak, Sebagai pengurapan. Orang yang dipilih, Diurapi. Nah kita juga menjadi, Putra-putri Allah yang terpilih, Kita sudah diurapi dengan, Minyak krisma ketika kita mendapat baptisan, Tapi juga kita kembali, Diteguhkan oleh Tuhan, Melalui sakramen tobat. Karena itu jangan dilewatkan, Kesempatan untuk menerima sakramen tobat, Pada minggu-minggu ini menjelang pasca. Karena di situ, Sungguh kita dibantu, Untuk berkembang, Dan hati kita sungguh dimurnikan, Karena pertobatan ini. Iya, Dan kita harus bersuka cita, Untuk terbuka, Membuka segalanya, Dalam menerima sakramen tobat itu ya, Romoyah? Benar, Karena dengan dinamika, Menyadir kelemahan kita, Kerabuhan kita, Itu akhirnya, Timbul rasa penyesalan yang sungguh. Dan dari penyesalan yang sungguh itu, Kita menghadap Tuhan, Melalui imam, Dalam sakramen tobat itu, Kemudian setelah kita menerima, Mengakukan semua, Kerabuhan, Kelemahan kita, Tidak ada yang kita tutupi, Justru disitu, Hati kita merasa plong, Kita merasa gembira, Karena memang, Beban dosa itu, Sudah dihilangkan. Sehingga juga, Ungkapan, Meskipun merah, Seperti darah, Dosa kita itu, Akan dibuat putih, Seperti, Bulunum, Ini yang akhirnya, Bagi kita, Menyadari bahwa, Kesucian, Dikeberikan kembali, Kepada kita, Melalui sakramen, Tobat itu. Iya, Romo Blasio Sumario, Ini menarik sekali, Tapi kita akan jeda, Sesaat dulu ya Romo ya, Sahabat yang terkasih, Kita akan merenungkan, Sesaat apa yang sudah disampaikan, Oleh Roma Sumario, Dan kita akan kembali, Pada perbincangan rohani, Di sesi yang kedua. Hidup TV, Mempersembahkan, Oase Rohani Katolik, Yang dibawakan, Oleh para imam, Keuskupan Agung Jakarta, Selamat menyaksikan. Sahabat, Oase Rohani Katolik yang terkasih, Salam damai, Kembali lagi bersama, Romo Blasio Sumario STY, Dan saya, Angelica Luciana, Anda masih menyimak, Oase Rohani Katolik, Sahabat yang terkasih, Bila Anda mempunyai pertanyaan, Seputar iman, Anda dapat menyampaikan, Melalui SMS, 0881, 0251, 33438, Atau, Anda dapat men-sharingkan, Pengalaman iman, Katolik Anda, Melalui email, ORKKJ, Etiaho.com, Romo Blasio, Kita kembali lagi, Pada dialog iman, Di sesi yang kedua, Kalau dari bacaan, Pada hari ini, Bacaan pertama, Kedua, Dan bacaan Injil, Ada hikmat dan sukacita, Apa Romo? Terima kasih, Sahabat Oase Rohani Katolik, Yang tercinta, Melalui warta keselamatan hari ini, Kita bisa melihat, Bahwa, Allah itu selalu membantu manusia, Pertama, Bantuan yang diberikan pada kita, Adalah, Membuka hati kita, Karena dengan hati itu, Kita mempunyai, Pandangan yang jernih, Dan kita tahu, Bahwa hati kita, Itu juga menjadi baik tempat tinggal roh kudus, Maka dalam bacaan yang pertama, Kita memilih, Daud sebagai raja, Tidak dilihat oleh orang lain, Justru manusia melihat kakaknya, Karena dilihat dari segi fisiknya, Jadi Tuhan tunjukkan, Bukan itu yang saya pilih, Yang saya pilih adalah Daud, Karena dia mempunyai, Hati, Hati, Yang mau berkorban, Mencintai, Dan tanggung jawab, Itu ditunjukkan, Saudara-saudaranya di rumah, Dia ada di padang, Untuk mengembalakan ternak, Beritulah akhirnya menjadi dasar pilihan, Karena mempunyai hati, Cinta, Dan tanggung jawab, Kemudian dalam bacaan yang kedua, Paulus mengajak kita, Untuk, Meninggalkan kejahatan-kejahatan, Karena kita telah diterangi oleh Kristus, Dekat demikian, Ada suatu pertobatan, Dan dalam pertobatan itu, Yang mengembirakan bahwa, Rahmat Tuhan itu, Menolong kita, Lepas dari kelemahan, Dan kerapuan kita, Sementara dalam Injil Yohanes hari ini, Kita juga ditunjukkan, Bahwa, Tuhan memang, Memberi penerangan terhadap kehidupan manusia, Kita tahu, Dalam tradisi masyarakat, Kesulitan, Penderitaan, Cacat, Itu dikaitkan dengan dosa, Karena itu tadi, Kita menemukan, Orang yang, Lahir buta, Akhirnya, Masyarakat menilai, Bahwa ini akibat dosa, Entah itu dosa orang tua, Atau dosanya bersendiri, Dan itu hidup juga dalam pribadi, Para murid Yesus, Maka tadi pertanyaan para murid, Tuhan, Orang ini buta, Akibat dosanya sendiri, Atau dosa orang lain, Dan Yesus katakan, Bukan, Akibat dosanya, Dan bukan akibat dosa dari orang tuanya, Tetapi, Suapaya kuasa Allah, Dinyatakan dalam pribadi orang ini, Karena itu akhirnya, Ditunjukkan kepada kita, Dalam menghayati kehidupan, Kemungkinan kita juga mempunyai, Penghayatan hidup yang keliru, Bahwa penderitaan kita, Sakit kita, Kemudian hal-hal yang lain, Yang membuat kita mempunyai beban hidup, Dikaitkan karena akibat dosa kita, Bukan itu, Tapi juga mau ditunjukkan, Supaya kita semakin terbuka, Melihat bantuan rahmat Tuhan, Dengan demikian, Akhirnya, Kita sendiri juga merasakan, Sukacita, Kegembiraan, Yang juga, Kita terima dari Tuhan, Dan kita mendapatkan pertolongan, Ketika kita berdosa, Menyadari dosa kita, Kemudian, Dengan pertobat, Dan menerima sakriman tobat, Dosa itu sudah dihapuskan, Dihilangkan oleh Tuhan, Maka kembali, Penderitaan, Kesulitan itu bukan akibat dosa, Dan justru kita melihat, Bahwa, Di balik ini, Ada rahmat Tuhan, Kuasa Tuhan, Yang ingin, Diberikan kepada kita, Nah itu, Iya, Romo ini menarik sekali ya, Romo kan tadi juga ada katakan, Dari yang bacaan pertama, Manusia melihat dari secara fisik, Tapi Tuhan melihat di hati, Romo seperti yang ada di sini ya, Patung, Tuhan juga akan menyapa melalui itu ya, Apa yang kamu, Lakukan pada saat kamu, Melihat aku sebagai, Nah, Kadang-kadang kita melihat, Saudara kita juga, Yang parasnya mungkin, Galak, Atau parasnya dekil, Sebagai pengemis, Atau apa, Tapi ternyata di situ, Tuhan hadir, Dan Tuhan melihat, Ada sesuatu yang baik, Kita harus, Berpandangan seperti itu ya, Romo ya, Ya benar, Karena dalam konteks kita, Kita melihat dari segi fisik, Yang menyenangkan, Membahagiakan, Yang kira-kira, Menguntungkan kita, Nah itu, Yang sering kita dekati, Kemudian kita buat, Persahabatan, Karena akan menguntungkan kita, Ya, Justru orang yang, Tunawisma, Yang sakit, Perlu perhatian, Tidak kita, Sering kita abaikan, Kita abaikan, Maka Tuhan Yesus, Membuka pandangan hati kita juga, Segala sesuatu yang kamu lakukan, Untuk saudaraku yang paling, Hina, Paling lemah ini, Kamu lakukan untuk aku, Itu dengan maksud, Supaya kita mempunyai, Keterbukaan, Terhadap, Sesama kita, Dan kita, Mulai memperhatikan, Yang lemah, Yang kecil, Kita sering melihat, Orang buta sejak lahir tadi, Diasingkan masyarakat, Bahkan diacap sebagai pendosa, Atau paling tidak, Akibat dosa orang tuanya, Justru ini yang didatangi oleh Yesus, Kalau kita melihat, Dinamika dalam, Injil Yaris tadi, Yesus sebenarnya sudah ditolak, Oleh mereka, Orang Parisi dan Yaudi itu, Dikenisah, Maka dia keluar, Dan saat dia menjauhi, Orang yang menolak dia itu, Ada yang perlu ditolong, Yaitu, Orang yang buta sejak lahir, Dan tadi kita melihat, Tidak ada yang meminta, Yesus untuk menyembuhkan, Orang buta ini, Dan orang buta ini juga, Tidak, Minta Yesus untuk menyembuhkan, Tapi Yesus, Mau hadir, Untuk, Menunjukkan, Kuasa Allah yang berpihak, Tidak pada yang lemah, Maka tadi, Tanpa diminta, Yesus menyembuhkan, Orang ini, Sebenarnya juga, Menjadi kesadaran, Bagi kita, Ketika kita mengalami, Penderitaan, Kesulitan, Justru kita, Marah kepada Tuhan, Anggapan bahwa, Tuhan tidak berpihak pada kita, Sebenarnya, Justru kita yang melarikan diri, Dari Tuhan itu, Nah, Dalam konteks bacaan hari ini, Ditunjukkan cukup konkret, Yesus yang hadir, Untuk, Menolong orang ini, Maka tadi, Ketika para muridnya, Bertanya, Akibat dosa siapa, Jawaban Yesus, Bukan karena dosa, Supaya kuasa Allah dinyatakan, Memang dinyatakan, Dia menyembuhkan, Orang yang putah sejak lahir, Dan selama ini, Tidak ada, Dokter, Atau juga, Mereka yang sering menyembuhkan, Mampu, Tabib, Bisa menyembuhkan, Orang yang lahir sejak putah, Sebenarnya, Sudah putah permanen, Tapi justru, Cara penyembuhan tadi, Juga menarik bagi kita, Yesus mengaktifkan, Mata orang itu, Dengan, Menyentuhnya, Tadi juga diungkapkan, Dengan mengaduk tanah, Meraba matanya, Dia mengaktifkan mata itu, Baru kemudian, Diminta untuk membasuh, Kedirinya, Di kolam siloam, Ramabarti kan, Setiap manusia, Yang Tuhan ciptakan, Tuhan punya suatu rencana, Dan rancangan yang luar biasa, Atas orang itu ya Ramai, Benar, Bahwa Tuhan mempunyai, Rancangan, Rencana, Tersendiri, Dan juga disitu, Kuat-kuasa Allah, Dinyatakan, Saya juga punya pengalaman, Ketika, Di suatu parogi, Ada, Keluarga yang mempunyai anak, Waktu bayi, Anak itu jatuh, Tapi tidak langsung tertolong, Sehingga, Ada, Gangguan di sebagian sarapnya, Maka, Anak itu juga berkembang, Secara fisik, Tetapi secara, Mentalnya tidak mengalami, Suatu perubahan, Perkembangan yang menyenangkan, Lalu juga ketika, Berbicara tentang iman, Hal yang sama, Ini akibat dosa orang tua, Atau dosa apa? Saya katakan, Bukan akibat dosa orang tua, Tetapi, Supaya kuasa Allah dinyatakan, Bapaknya langsung, Benar, Ramai itu, Kuasa Allah dinyatakan pada kami, Kami mendapatkan, Kekuatan, Untuk mendampingi, Anak itu, Cinta, Dan sebagainya, Itu sesuatu yang, Bisa kita lihat, Bahwa memang, Dalam kesulitan-kesulitan itu, Allah tidak membiarkan kita, Justru menyatakan, Kuasa Allah, Itu sesuatu yang, Bisa kita lihat, Sehingga dengan demikian, Juga, Iman kita, Semakin, Bertumbuh, Dan dikuatkan, Ya, Benar, Maka orang buta tadi, Setelah melihat, Percaya kepada Yesus, Sebenarnya juga, Dalam pengalaman dinamika hidup kita, Melihat kebaikan-kebaikan Allah, Kita diajak untuk, Semakin percaya kepada dia, Kemudian juga, Hal yang menolong, Bagi kita, Tidak menghakimi orang lain, Karena kesalahan, Atau kelemahannya, Selama ini kan, Sering kita, Dengan budaya, Yang rumpi, Dan sebagainya, Itu sebanyak, Memwartakan, Kelemahan-kelemahan, Sebenarnya bukan kelemahan dia, Kemungkinan menjadi, Suatu proyeksi, Dari pribadi kita, Jadi, Kita diajak oleh, Yesus hari ini, Bahwa, Kegembiraan, Bisa kita wartakan kepada mereka, Dan Tuhan selalu hadir, Untuk membantu, Mereka yang lemah, Mereka yang, Diasingkan oleh orang lain, Iya, Berarti ya Romo ya, Selama ini, Kita yang sudah, Kadang, Acapkali melihat, Dari sisi orang, Secara fisik, Terus kadang-kadang, Suka menilai, Orang dengan, Menurut pemikiran kita, Harus kita buang, Itu semua ya Romo ya, Ya benar, Karena, Bagaimanapun, Dalam pribadi, Setiap orang, Itu pasti ada kebaikan, Betul, Karena itu harus kita lihat, Kebaikannya itu, Maka, Kita diterangi hati kita, Supaya semakin pekah, Akan kebaikan orang lain, Seandainya kita melihat kelemahan, Bukan untuk menjatuhkan, Kita justru untuk, Membantu, Supaya berkembang, Seperti Tuhan Yesus juga tegaskan, Kalau kamu melihat, Kelemahan saudaramu, Ajalah bicara, Empat mata, Di situ, Bukan dipermalukan, Di depan umum, Kita justru kita, Menunjukkan, Sesuatu yang, Perlu ditangani, Bersama-sama, Betul, Romo saya juga mau, Sedikit membagikan ya Romo ya, Saya jadi terinspirasi, Dengan yang tadi Romo katakan itu, Saya punya, Saudara kandung, Yang pada saat itu, Dia juga, Sedang terkena masalah, Itu Romo, Jadi saya cerita sedikit ya, Dia sedang kena, Narkoba, Kena masalah, Terus akhirnya, Dia ditangkap, Dan ada di dalam penjara, Pada saat itu, Saya berpikir gini, Biarkan saja lah, Dia menanggung, Itu dosa dia, Nah tapi pada saat itu juga, Saya seperti disentuh, Hamar Rauh Kudus, Untuk mau, Berbela rasa kepada dia, Datang mengunjungi dia, Dan tanpa sengaja juga, Suatu kebetulan, Saya merasa, Itu Tuhan yang atur segalanya, Ada seorang Romo, Yang setelah siaran di sini, Dia mau melakukan pelayanan, Dilapas itu, Kemudian saya ikut, Dan itu luar biasa, Saya semakin diteguhkan, Secara iman, Dan dia semakin dipulihkan, Dalam masa pertobatan, Saya melihat, Tuhan hadir di tengah-tengah situ, Dan memberikan jalan yang luar biasa, Di dalam, Masa dia menjalani hukuman itu, Itu luar biasa sekali, Oke benar, Bahwa, Kehadiran kita, Itu sudah membagi mereka, Menjadi penerimaan, Terhadap pribadi mereka, Yang tanda petik, Juga rapuh, Kemudian dalam situasi, Mereka, Harus ditahan, Di asingkan dari keluarga, Itu daun bagi mereka, Tapi dengan kehadiran kita, Menjadi penghiburan, Kemudian juga, Kehadiran kita itu, Menolong, Maka Yesus juga mengungkapkan, Kalau kamu mengunjungi, Saudaramu yang dalam penjara, Kamu juga mengunjungi aku, Supaya kita juga mempunyai, Gerakan, Terhadap mereka yang ada, Di dalam kesulitan itu, Iya, Dan akhirnya, Setelah kejadian itu, Selesai juga, Dan kakak saya juga sudah hidup dengan baik, Di dalam jalan Tuhan, Saya juga merasa terpanggil selalu, Romo, Untuk selalu mengikuti, Romo-romo yang punya kegiatan, Untuk mengunjungi lapas-lapas, Mengunjungi rutan, Karena saya merasa, Iman saya tumbuh, Setiap kali, Saya mengadakan, Pria anak kristi, Bersama dengan saudara-saudara, Yang ada di situ, Ya benar, Karena dengan demikian, Kita juga semakin, Diterangi hati kita, Diterangi mata kita, Untuk melihat kebenaran, Kemudian, Kita tidak langsung mengadil orang, Karena kelemahannya, Tapi justru, Kita menolong orang lain, Untuk tumbuh dan berkembang, Seperti, Injil hari ini juga, Kita bisa lihat, Yesus membuka, Pandangan para muridnya, Pandangan orang Farisi, Orang Yahudi, Yang juga, Permasalahkan Yesus, Mengapa, Dia, Menyumbuhkan di hari sabat, Di hari sabat, Itu sebenarnya, Bagi kita, Sangat mengagumkan, Bahwa Yesus, Di sini tidak melanggar hari sabat, Memang dia menyembuhkan, Untuk membuat orang itu, Semakin bisa melihat, Kemudian memang, Yesus dipersalahkan dua hal, Pertama, Dia mengaduk tanah, Dan menyembuhkan pada hari sabat, Tapi juga, Meminta orang ini, Berjalan ke kolam siloam, Kolam siloam itu, Kalau dari, Bet Allah, Ke arah selatan, Jaraknya, Satu kilo, Dua ratus meter, Padahal, Pada hari sabat, Orang hanya boleh berjalan, Lima ratus meter, Maka, Dengan perintah itu, Yesus sudah mengajak, Orang itu, Melanggar sabat, Itu sebenarnya, Yang dinyatakan, Mengapa, Bagaimana kamu, Bisa melihat itu, Nah, Dengan ungkapan ini, Bahwa, Dia, Dia suruh minta, Berjalan, Selama, Lebih dari, Satu kilometer itu, Yesus sudah menyuruh orang itu, Melanggar sabat, Maka, Dia, Mau dipersalahkan ini, Tapi jelas, Dalam kontek ini, Yesus, Mau, Menyatakan, Bahwa, Allah, Ingin melihat, Ciptaannya itu, Lebih sempurna, Maka, Yang buta, Sejak lahir, Disembuhkan, Menjadi sempurna, Sebenarnya, Kalau kita lihat, Apa itu hari sabat, Sebenarnya, Pada hari sabat itu, Allah ingin melihat, Semua ciptaannya itu, Dalam situasi, Yang sempurna, Maka, Kalau kita melihat, Dalam, Kisah penciptaan, Allah bekerja, Selama, Enam hari, Satu hari, Dia, Istirahat, Lalu, Supaya, Ciptaannya itu, Datang kepada dia, Dalam doa, Karena itulah, Akhirnya, Tuhan, Dapada hari sabat itu, Ingin melihat, Ciptaannya itu, Dalam kesempurnaan, Sementara, Tadi, Yesus, Menyembuhkan, Orang buta, Membuat, Menjadi sempurna, Sebenarnya, Disinilah, Hari sabat, Hari sabat, Yang sebenarnya, Bahwa, Ciptaan ini, Menjadi, Sempurna, Sebenarnya, Sebenarnya, Itu adalah puncaknya, Dari hari, Hari sabat itu, Hari sabat itu, Sebenarnya, Allah berhenti bekerja, Untuk melihat, Ciptaannya, Terutama kita manusia, Dalam situasi, Yang sempurna, Maka, Kita menanggapi, Dalam tradisi, Sabat, Kita datang, Untuk berdoa, Itu, Jadi, Di situ, Yesus, Tidak melanggar sabat, Karena dia membuat, Ciptaan menjadi sempurna, Yang sakit, Disembuhkan, Yang buta, Dijadikan, Bisa melihat, Itu membuat sempurna, Karena itu, Tidak melanggar sabat, Justru, Di sini, Yang diungkapkan, Bahwa, Aku tidak akan, Menghilangkan, Satu iotapun, Hukum sabat itu, Aku akan melengkapi, Caranya bagaimana, Membuat ciptaan itu, Menjadi sempurna, Dan itulah sabat yang sesungguhnya, Ya, Sesungguhnya di situ, Hanya kita, Tadi, Melihat, Yang kita lihat saja, Sabat itu, Orang berhenti bekerja, Dan orang, Berdoa, Tapi doanya bukan, Supaya kita bersatu dengan Tuhan, Kalau kita lihat tradisi, Orang Parisi dan Yahudi, Mereka berdoa, Supaya dilihat orang, Bahwa mereka suci, Kan berbeda, Itu yang, Ya, Hatinya beda, Maka di sini, Yang kita lihat dalam konteks, Yesus menyembuhkan orang, Yang buta sejak lahir ini, Membuka pandangan kita, Bahwa ternyata, Pada hari sabat, Itu Tuhan ingin melihat, Ciptaannya sempurna, Maka, Dalam tradisi liturgi, Orang berhenti bekerja, Supaya berdoa, Nah ini juga, Menjadi, Kritikan bagi kita, Banyak orang katolik, Yang hari minggu libur, Tapi sedikit, Yang berdoa dengan baik, Memanfaatkan, Untuk libur kemana, Dan sebagainya, Karena itu, Kita sadari bahwa, Pada hari minggu, Tuhan ingin melihat, Kehadiran kita, Dalam pribadi, Yang sempurna, Betul, Maka dari itu, Kita harus merayakan, Ekaristi, Di rumah-rumah ibadat, Yang selayaknya, Dengan penuh sukacita, Ya Romo, Ya benar, Karena itu kegembiraan, Akan mewarnai hidup kita, Dan kita juga menjadi, Sumber berkat bagi yang lain, Betul, Romo tadi kan, Ada di bacaan kedua, Tentang bagaimana, Kita diproses Tuhan, Dari anak-anak gelap, Menjadi anak-anak terang, Dan bagaimana, Kita bisa mempertahankan, Kita untuk selalu, Menjadi anak-anak terangnya, Tuhan Romo, Di sini yang perlu, Kita lihat, Kita sadari, Dalam konteks hidup kita, Kadangkala, Kecemasan, Kekhawatiran, Kegelisahan kita, Itu membuat kita, Tertutup hati kita, Melihat kebaikan Tuhan, Justru dengan kecemasan, Kegelisahan, Kita menyalahkan orang lain, Itu karena kamu, Maka saya menderita, Karena Tuhan, Maka saya menderita, Kita sadari, Bahwa Tuhan, Tidak pernah menciptakan, Manusia dengan penderitaan, Itu yang perlu kita lihat, Dan Tuhan selalu ingin, Menolong kita, Dan ini yang juga, Dalam konteks kehidupan, Yang perlu kita, Kembangkan dengan lebih baik, Bahwa, Kalau kita melihat, Kebaikan Tuhan, Lalu kita menyadari, Beberapa hal, Yang membuat kita, Menderita sendiri, Itu bukan, Akibat orang lain, Bukan akibat dari, Tuhan, Tapi, Kemungkinan, Karena kekeliruan kita, Maka disini, Akhirnya segi, Bagi kita, Untuk, Memperbaiki, Kelemahan, Kelemahan kita, Itu segi, Pertobatan kita disitu, Maka disini, Ada arah, Perkembangan, Yang lebih baik, Kecuali itu juga, Dalam, Perjalanan hidup kita, Melihat, Kebaikan orang lain, Itu hal yang utama, Membuat kita, Bisa apresiasi, Nah, Kadang-kadang, Egoisme kita, Tidak mau, Dikalahkan orang lain, Benar, Meskipun yang lain, Punya keutamaan, Kelebihan, Tidak mau dilihat, Yang penting, Dia lebih rendah, Dari saya, Itu sesuatu yang, Bagi kita juga, Perlu kita siasati, Kalau itu yang terjadi, Maka hati kita, Tetap dalam, Tanda petik, Kegelapan, Maka Paulus tadi, Mengajak kita, Dalam bacaan kedua, Kita diterangi oleh Kristus, Dan Kristus selalu melihat orang lain, Dengan cintanya, Melihat keutamaan juga yang dimiliki, Maka kita juga diajak untuk, Melihat keutamaan-keutamaan orang lain, Itu baru, Nanti, Kehadiran kita, Mendatangkan sinar, Cahaya, Bagi orang lain, Kalau bagi kita, Bergembira, Bersyukur, Kalau saudara-saudari kita, Punya keutamaan-keutamaan, Itu perlu kita support, Kita dukung, Sehingga lebih, Mewarnai kehidupan bersama, Dan mereka juga lebih, Berkembang dalam kehidupan, Berarti kita perlu, Selalu berdoa, Dan memohon kepada Tuhan, Di setiap permohonan kita, Untuk dapat, Memperoleh rahmat, Kerendahan hati, Karena hanya dengan kerendahan hati, Kita bisa, Mengakui, Dan menerima, Orang-orang yang lebih baik, Dari kita, Seperti itu ya, Benar, Karena kadang-kala, Kita menganggap diri, Lebih senior, Lebih tahu, Lebih baik, Dan sebagainya, Salah satu contoh, Yang bisa kita lihat, Dalam kehidupan bersama, Misalnya, Kadang-kala, Kita sulit, Untuk memilih, Ketua lingkungan, Dengan anggapan, Tidak ada yang bisa mengganti, Itu sesuatu yang, Bisa kita lihat, Dalam konteks ini, Apakah benar, Tidak ada yang bisa mengganti, Banyak potensi-potensi, Kemungkinan yang mau mengganti, Enggan, Karena tidak diberi peran, Ya, Karena, Tidak mungkin mengajukan diri sendiri, Ya, Ya, Benar, Lalu sementara kita, Mengajukan, Yang ini, Yang itu, Oleh yang, Sudah lama, Dalam, Kepengurusan itu, Wah, Dia tidak mampu, Ini sesuatu yang, Bisa kita lihat, Dalam konteks ini, Maka, Ini hati kita harus diterangi, Ternyata, Orang lain, Diciptakan Tuhan, Dengan berbagai macam potensi, Yang kemungkinan, Belum terlihat, Tapi kalau diberi kesempatan, Akan jauh lebih berkembang, Itu suatu hal yang, Bisa kita lihat, Dalam lingkup, Kecil dalam kehidupan kita, Juga dalam keluarga, Kalau semua mempunyai, Peranan satu sama lain, Untuk melihat potensi-potensi, Itu sesuatu yang, Akhirnya juga, Tumbuh dan berkembang, Kegembiraan, Kebahagiaan itu, Benar, Jadi kita memulai, Dari keluarga kita dulu, Bagaimana kita melihat, Sesama itu, Dari potensi yang ada, Ya Romo, Ya, Benar, Seperti yang Tuhan ajarkan, Dari bacaan pertama, Bahwa tidak melihat, Secara fisik, Ya Romo, Tapi lihatlah, Dari apa yang sudah, Dia lakukan, Apa yang sudah, Dia korbankan, Dan karyakan, Nah ini juga bisa kita sadari, Beberapa oma, Opa yang ada di rumah, Karena kondisi fisik, Karena kesehatan, Juga tidak bisa, Gerak enerjik seperti dulu, Itu merasa, Tidak ada artinya, Bukan itu, Justru di sini, Kita melihat bahwa, Opa, Oma, Itu dengan situasi sekarang, Banyak waktu untuk, Berdoa, Berdoa, Mendoakan anak, Mendoakan, Cucunya, Supaya lebih berkembang, Tapi juga dengan demikian, Kita bisa melihat bahwa, Mendoakan orang lain, Itu justru sangat besar, Kuasanya, Iya, Dan mendatangkan kekuatan, Bagi orang yang didoakan, Juga bagi orang yang mendoakan, Ya Romo, Di situ, Menjadi sumber kegembiraan, Betul, Karena itu di sini, Yang juga bisa, Kita pahami, Kadangkala, Kita, Kalau misalnya juga, Yang mau pensiun, Dan sebagainya, Ketakutan, Tidak bisa berbuat ini dan itu, Kita masih bisa banyak berbuat, Karena itu tadi, Tuhan menyenari kita, Mengembangkan hati kita, Supaya bisa menerima rahmat dari dia, Dan membagikan pada orang lain, Dan bagi kita tidak ada istilah, Bahwa kita tidak ada artinya, Arti kehadiran kita, Bukan dilihat dari kerja fisik, Kehadiran yang enerjik, Bukan itu, Justru, Justru, Kerendahan hati kita, Di hadapan Tuhan, Kegembiraan kita, Yang kita miliki, Karena, Terbuka pada rahmat Tuhan, Mendoakan orang lain, Itu juga menjadi, Sumber kegembiraan, Kebahagiaan yang lain, Dan kita tahu bahwa, Opa, Oma yang ada di rumah, Yang semangat, Itu justru, Menjadi, Penggerak penyemangat, Anggota keluarga yang lain, Betul, Karena itu juga, Anggota keluarga, Diajak untuk, Sungguh memperhatikan, Anggota keluarga kita, Yang dalam situasi, Entah lemah, Karena sakit, Atau karena fisik, Karena usia lanjut, Justru, Sapaan kita, Untuk mereka itu juga, Mendatangkan sukacita, Yang istimewa, Benar sekali, Roma sebelum kita, Mengakhiri di, Acara pada hari ini, Roma, Roma dapat memberikan, Kesimpulan, Untuk kita jadikan, Pedoman dalam kehidupan, Beriman kita, Supaya kita sungguh-sungguh, Dijadikan dan dibentuk Tuhan, Selalu untuk menjadi terangnya, Oke baik, Sahabat Oase Rony, Katolik yang terkasih, Melih warta keselamatan hari ini, Kita diajak, Untuk, Pertama-tama, Hati kita, Tidak buta terhadap orang lain, Justru hati kita, Mampu, Terbuka, Mampu juga, Berbila rasa, Sehingga seperti, Yang dicanangkan oleh, Keweskupan kita, Kita semakin beriman, Semakin berbila rasa, Dengan orang lain, Jadi sebenarnya juga, Kita sadari dari, Injil hari ini, Dan juga bacaan-bacaan hari ini, Tuhan membantu kita, Untuk membuka hati kita, Dan Tuhan sendiri, Berbila rasa, Membuat kita ini, Sebagai ciptaan, Yang sempurna, Maka dengan, Perhatian kita, Dukungan kita, Untuk orang-orang, Yang lemah, Yang terpinggirkan, Yang merasa diasingkan, Justru sapaan kita itu, Membawa mereka bangkit, Dan membuat mereka, Merasa, Semakin lebih manusiawi, Dan juga mereka, Semakin gembira, Karena itu juga, Hari Minggu, Letera ini, Kegembiraan ini, Sungguh, Bisa kita wujudkan, Dalam kehidupan, Yang konkret, Di tengah, Masyarakat, Di tengah keluarga kita, Iya, Sehingga kita, Nanti semua, Boleh beroleh, Kemenangan di hari raya, Pasca nanti, Ya, Benar, Seperti itu, Yang kita kembangkan, Dalam iman, Dan, Kebersamaan kita, Iya, Romo Blasius, Terima kasih, Buat kebersamaannya, Pada hari ini, Apa yang Romo wartakan, Memberikan inspirasi, Dan semangat beriman, Bagi kita semua, Terima kasih, Romo, Sahabat yang terkasih, Usai sudah kebersamaan kita, Pada hari ini, Saya, Angelika Luciana, Dan Romo Blasius, Mario SCY, Mohon pamit, Dari ruang dengar Anda, Sekarang, Marilah kita satukan hati, Menutup dengan doa, Dan mohon berkat Allah, Melalui Romo Blasius, Dalam Bapak, Dan Putra, Dan Rauh Kudus, Amin, Ya Tuhan, Kami bersyukur padamu, Engkau selalu membantu kami, Dengan menerangi hati kami, Untuk, Meninggalkan, Cara hidup, Yang lama, Yang mengabekan, Orang lain, Dan mengabekan rahmatmu, Hanya mengikuti, Ganda keinginan pribadi sendiri, Engkau menerangi kami, Dan engkau menunjukkan, Bahwa, Engkau sendiri, Yang mengetahui, Isi hati kami, Maka bantulah kami, Dengan sabda itu, Semakin pekah, Akhirnya juga, Semakin membuat hati kami, Bersih dari kelemahan, Dan kerabuhan, Melihat, Dan mengembangkan, Kasih kepada sesama, Setelah kami, Dan seluruh anggota keluarga kami, Dengan rahmat, Dan berkatmu, Tuhan, Jurahkan berkatmu, Untuk seluruh anggota keluarga kami, Dengan kesehatan yang mantap, Dan setelah kami, Dan seluruh anggota keluarga, Dengan berkat, Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra, Dan roh kudus, Amin, Semoga kita semua, Dapat menjadi garam, Dan terangkasih Tuhan, Bagi sesama, Amalkan Pancasila, Kita adil, Bangsa sejahtera, Demikianlah, Oase rohani katolik, Yang dibawakan, Oleh para imam, Keuskupan Agung Jakarta, Tuhan memberkati, Hendaklah kamu murah hati, Seperti Bapamu murah hati, Inilah amanah sabda suci, Wujudkanlah dengan berbagi, Berbagi iman dan harapan, Berbagi kasih bersaudaraan, Berbagi berkatan kerjasama, Ah, sinyata berbela rasa, Berbela rasa pada yang lemah kecil, Berbela rasa pada miskin tersingkir, Berbela rasa pada yang sakit cacat, Sesama sukacita, Bapak pun sukacita, Hendaklah kamu murah hati, Seperti Bapamu murah hati, Inilah amanah sabda suci, Wujudkanlah dengan berbagi, Berbagi iman dan harapan, Berbagi kasih bersaudaraan, Berbagi berkatan kerjasama, Ah, sinyata berbela rasa, Ah, sinyata berbela rasa, Indahnya hidup dalam persaudaraan, Saling cinta serta mengasihi, Dan peduli pada sesama, Sebagai tanda syukur kita, Dela hati dan tulus berkorban, Menolong orang yang berkesusahan, Ungkapkanlah rasa syukurmu, Dengan sikap berbela rasa, Peduli pada sesama, Itulah wujud syukur, Karena tiada syukur, Tanpa peduli, Indahnya hidup dalam persaudaraan, Saling cinta serta mengasihi, Dan peduli pada sesama, Sebagai tanda syukur kita, Dela hati dan tulus berkorban, Menolong orang yang berkesusahan, Ungkapkanlah rasa syukur, Dengan sikap berbela rasa, Peduli pada sesama, Itulah wujud syukur, Karena tiada syukur, Anda bawa rasa syukur sebah kirya Allah, Tapi terkini putiri woulda dan tulus berks 89b !!!! Terima kasih offered dan kuaterempuan Anda一定要 IT circles, Das Set 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 Å Peter Partai Apare Sie국 berayalkan付lexengindipasoodAmpuan单 Madira kundang dari Anda terwing kita красив. Terima kasih.